selamat menikmati tahun terbit 2010 jumlah halaman yaitu ada 406 halaman sinopsi seorang pria kaya memasang iklan di sebuah surat kabar ia mencari wanita idaman untuk jadikan istri, seorang wanita menjawab iklan tersebut dengan mengatakan bahwa dirinya adalah seorang wanita yang jujur dan sederhana, padahal wanita itu tidak jujur maupun sederhana satu-satunya yang ia inginkan hanya menikahi pria itu lalu membunuhnya perlahan-lahan agar kemudian ia dapat menjadi janda kaya raya, tapi wanita itu sama sekali tidak tahu bahwa pria yang dihadapinya menyimpan sebuah rahasia gelap dan rencana sendiri keduanya bertemu di tengah salju yang dingin dan pekat di benak mereka masih mengsing telah tersimpan rencana yang untuk satu sama lain, tapi seorang pun tahu bahwa pertemuan itu akan membuat mereka menjalani rencana sang takdir yang telah terbayangkan maupun terelakkan kelebihan dari buku wanita idaman yaitu cerita ini sangat menarik dan dibaca bagi para wanita karena menceritakan tentang wanita idaman dan kekurangan buku wanita idaman itu kadang sangat membaca bingung membaca cerita ini karena ceritanya membosong membaca bingung selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati